Meski sudah dilakukan waterbombing, kepulauan asap dari bara api sampah di tempat pembuangan akhir putri Cempo, Jawa Tengah masih nampak dan masih ada asapnya. Dan hal tersebut pun disikapi oleh penambahan trip bombing air dalam satu hari sesuai dengan kebutuhan. Pada hari kedua, waterbombing dilaksanakan lebih pagi dibandingkan pada hari pertama. Menurut petugas waterbombing, dilakukan sejak pukul 7 pagi, hal ini dilakukan untuk memperbanyak trip bombardir air dari heli milik BNPB. Waterbombing yang direcanakan 50-an trip setiap harinya dan dimungkinkan untuk bertambah hingga 80 trip. Waterbombing pun akan dilaksanakan hingga asap betul-betul hilang dari TPA Putri Cempo, Surakarta, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.